Rampat ilegal, maka produksinya, hasilnya menjadi ilegal juga. Karena hasilnya ilegal, maka juga kita menyarankan kepada institutif untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Bersama kita bangkit. 7 fraksi DPR DDKI Jakarta, menyatakan tidak akan menghadiri rapat paripurna, soal pengajuan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan, selasa 28 September 2021. Pasalnya, agenda pertemuan itu, dianggap ilegal karena menyalahi aturan. Mewakili 7 fraksi penolak interpelasi, wakil ketua DPR DDKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya sudah sepakat tidak akan menghadiri rapat tersebut. Kita enggak datang, ya karena kita sepakat 7 fraksi menilai itu ilegal, Pujar Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 September 2021. Rapat tadi pagi, yang menetapkan paripurna interpelasi menurut kami ilegal. Karena itu rapat ilegal, maka produksinya, hasilnya menjadi ilegal juga. Karena hasilnya ilegal, maka juga kita menyarankan pada institutif untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Kita akan memproses ini, pelanggaran ini akan... Taufik meyakini, anggota di 7 fraksi ini akan menaati arahan pimpinannya untuk tidak datang ke paripurna. Jika tidak, bisa saja tiap fraksi mengatur sanksi bagi mereka yang menentang. Pasti ada mekanisme organisasi masing-masing, tuturnya. Ketua fraksi Gerindra DPR DDKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan, pelanggaran tatib yang dilakukan Prasetyo, yakni menetapkan agenda rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan, dalam rapat badan musyawarah, BAMUS. Rani menyebut pada agenda awal rapat BAMUS itu, tidak ada acara penetapan jadwal paripurna interpelasi. Namun, Prasetyo mendadak menyelipkan agenda itu dan memutuskan akan menggelar paripurna, selasa tanggal 28 September tahun 2021. Ia pun menilai paripurna selasa tanggal 28 September tahun 2021, adalah agenda ilegal. Tujuh fraksi penolak interpelasi yang terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PKB P3 disebutnya bakal mengadukan tindakan Prasetyo ke BK. Itu paripurna ilegal dan kami sepakat untuk melaporkan ke BK, katanya. Wakil Ketua DPR DDKI Jakarta Suhaimi mengatakan, dalam menetapkan jadwal paripurna, perlu ada persetujuan dari minimal dua Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPRD. Namun, Suhaimi menyatakan yang ditandatangani hanyalah penetapan jadwal di luar paripurna interpelasi. Jadi kita Wakil-Wakil sudah paraf. Tiba-tiba dimasukkan agenda baru tanpa persetujuan kita, maka itu adalah penelikungan terhadap agenda yang disepakati, kumkasnya. Rapat ilegal, maka produksinya, hasilnya menjadi ilegal juga. Karena hasilnya ilegal, maka juga kita menyarankan pada institutif untuk tidak menghadiri rapat tersebut. Terima kasih.